Terima kasih telah menonton Besaran, besaran itu apa ya? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka Ada berapa jenis besaran? Besaran ada dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain Besaran pokok antara lain, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah molekul Hmm, susah ya ngapalnya? Nah, maka itu Dira akan memberikan rumusnya Ulang lagi Paman wasu, kualat, injak, moli Selanjutnya Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok Apa aja nih contohnya? Contohnya adalah luas, kecepatan, volume, tekanan, gaya, usaha, percepatan, masa jenis, dan masih banyak lagi Hmm, setelah kita membahas besaran Mari kita membahas tentang satuan 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 itu apa ya? Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran Dalam satuan, ada yang dinamakan dengan satuan internasional Yaitu sistem satuan yang berlaku secara internasional Hmm, besaran pokok panjang mempunyai satuan meter Lalu besaran pokok masa mempunyai satuan kilogram Waktu mempunyai second, suhu mempunyai kelvin Dan kuat arus mempunyai amper Ini adalah secahaya mempunyai kandela, jumlah molekul memiliki mol Hmm, menghafal lagi ya Ya, rumusnya adalah Mama kira si Kefi sama Candi mau lari Ma Ma apa? Meter Ki, kilogram S, second K, kelvin Am, amper Kan, kandela Mol, mol Oke, mama kira si Kefi sama Candi mau lari Nah, tadi kita sempat membahas pengukuran kan? Pengukuran dibandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur Oke, mari kita latihan soal Ada soal UN Fisika SMP 2009 Ada tabel Masa gram, suhu kandela, kuat arus listrik, amper Dan waktu adalah jam Besaran pokok dan satuan multisistem internasional isi yang benar adalah Hmm, apa ya? Apa ya? Ya, kuat arus listrik, amper Sampai jumpa dan terima kasih Jangan lupa ya Like and subscribe Bye